Halo guys, balik lagi dan gue Ongs 90 dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang satu cookie yang baru aja rilis di cookie rank kingdom yaitu si Almond Cookie dan disini gue bakal ngebahas tentang skill lengkapnya dan topping apa aja yang cocok buat si Almond ini, oke jadi kita langsung aja ke videonya, let's go oke guys, jadi di video sebelumnya itu gue udah kasih tau kalian, kalau misalkan si Almond Cookie ini bisa didapetin dari event, dan sorry banget ternyata gue salah, ternyata si Almond Cookie ini bisa didapetin dari fitur cookie, dan ini gue baru tau juga kalau misalkan fitur cookie itu bisa jadi dua gini guys yang dibawahnya ada si Almond Cookie dan yang atasnya itu ada si Almond Cookie dan sebenarnya untuk di patch kingdomnya itu gak ada sama sekali pemberitahuan tentang Almond Cookie ini bisa didapetin dari fitur cookie dia cuma ngasih tau kalau misalkan si Almond Cookie ini bakal rilis dan juga dia ngasih kayak semacam eventnya gitu, gue kira itu dia bakal didapetin dari event kayak sama kayak si Kumiho, tapi ternyata enggak, dia dimasukin ke fitur cookie dan ini kita lihat untuk kita coba lihat dulu probabilitasnya, nah ini disini kita juga bisa ngedapetin latte cookie juga, tapi untuk rate nya itu kecil jadi yang di up itu Almond Cookie doang guys sama Soul Stone nya dan kalau misalkan kalian ke fitur cookie yang di bawah yang si Latte ini kita bisa juga ngedapetin si Almond cuman untuk rate nya itu kecil yang di up itu si Latte Cookie jadi kalau misalkan kalian pengen ngedapetin si Almond Cookie kalian pilih banner yang atas tapi kalau misalkan kalian pengen ngedapetin si Latte Cookie ini kalian pilih yang bawah oke, jadi itu aja dan sekarang kita bakalan ngebahas tentang skill dan toppingnya oke guys, disini gue ngedapetin si Almond Cookie ini enggak pakai kristal jadi gue gachanya itu pakai tiket gratisan doang dan itu cuman satu kali atau cuman satu tiket doang dan hoki banget gue langsung dapat entah itu dapetnya karena PT nya kepake atau gimana gue enggak tahu jadi buat ngedapetin si Almond Cookie ini gue hoki banget yes dan sekarang kita langsung aja buat ngebahas skillnya nama skillnya itu Almond Handcups dan itu durasinya 15 detik atau cooldownnya itu 15 detik oke disini gue bacain dulu untuk skillnya use Magical Handcups to apprehend the enemy with the lowest max hp and apply the damage link debuff which disperse a portion of damage the apprehended enemy result between up to 5 linked enemies cannot be interrupted handcups cannot be applied to summon force oke, jadi untuk skillnya itu dia ngincar yang lowest max hp dan rantainya itu bisa nge-link sampai 5 musuh guys jadi up to 5 linked enemies jadi kalau misalkan ada 3 entah itu di belakang atau di samping itu bakal kena juga dan maksimalnya itu 5 dan untuk yang rantainya itu setelah dia kena rantai itu damage-nya bakal kebagi ke setiap musuhnya dan misalkan aja dia udah ngeluarin skill nih terus ke rantai dan setelah dia ngasih damage itu bakalan kebagi walaupun yang di-hit cuman 1 orang 1 musuh dia bakal kebagi damage-nya buat yang ke-link sama si rantainya ini guys dan durasi rantainya itu 3 detik jadi kayaknya gak ada stone atau silence gitu guys buat skillnya dari si almond cookie jadi dia kayak semacam ngasih link doang buat musuh yang lain tapi disini gua gak tau kalau misalkan damage dari cookie lain itu apakah bakalan ke link juga enggak atau cuman damage dari si ini doang si almond cookie doang ini nanti kita bakal lihat aja guys dan untuk upgrade-nya itu kalau misalkan kita upgrade si almond cookie ini yang nambah itu ini ya guys damage link-nya jadi untuk durasi gak bakal nambah durasi ini cuman 3 detik dan kalau misalkan damage-nya itu dari cookie lain juga ke link itu bakalan OP banget kalau misalkan si almond cookie-nya ngerantai tapi kalau misalkan damage-nya dari dia doang yang bakalan kebagi itu gak tau gimana nantinya dan ini bagus banget kalau misalkan kalian tambahin damage-nya tambahin ini ya skill level-nya ini bakal naik damage-nya guys kalau misalkan 40 ini nambahnya setiap 1,1% guys ini 0,6 ini 1,2 terus jadi 1,2 oh setiap nambahnya itu 0,6 0,6 wah ini gede banget sih guys nambahnya ini kalau misalkan level 40 mungkin udah 30an lebih ditambah yang awal 70 berarti 100% dan untuk topi yang cocok itu gue rasa cooldown cooldown atau attack sih tapi karena dia support gue rasa itu lebih bagus kalau misalkan cooldown karena untuk untuk ininya untuk skill-nya kita butuh cepet-cepet banget buat dia ngerantai terus jadi bisa spam skill gitu kalau misalkan kita pakai cooldown dan ini cooldown-nya lumayan lama guys 15 detik jadi mungkin kalau misalkan kita pakai topping cooldown itu bisa atau ditambahin sama treasure mungkin sekitar 10-an cuma 10 detik-an doang guys dan itu bagus banget gue gak saranin attack tapi kalau misalkan kalian pengen pakai yang attack juga gak apa-apa tapi disini gue lebih prefer ke cooldown oke jadi kita langsung aja lihat gimana skill lengkapnya buat si almond cookie let's go oke disini gue pakai treasure squishy jellywatch buat kita lihat kalau misalkan pakai ini topping-nya itu ini cooldown-nya itu dapet berapa dan gue belum isi dia pakai topping cooldown jadi masih polosan kita langsung lawan aja guys oke treasure gue itu level 10 dan kita lihat basic attack-nya wah ini untuk skill-nya guys jadi cuma dapet 10 detik-an doang tapi kalau misalkan ditambah topping cooldown mungkin lebih ini di bawah 10 untuk cooldown-nya oke ini kalian lihat nah itu dia pukul dan damage-nya itu kebagi yang sama yang dirantai ini kita lihat basic attack-nya lagi basic attack-nya itu dia kayak semacam ngeluarin borgol ngelempar gitu borgol sama lambangnya kayak di skill-nya nah itu dan kita lihat disini untuk skill-nya nah dia ke rantai sampai 5 dan yang dirantai itu kalau misalkan dia mukul almond cookie-nya damage-nya bakal kebagi gitu guys walaupun yang di hit cuman yang di depan damage-nya bakal kebagi dan itu gak tau berlaku juga untuk cookie yang lain kah kalau misalkan kasih damage atau cuman si almond cookie doang ini kita bakal coba lagi nanti oke kita lihat lagi buat skill-nya nah ini lawan boss tiga-tiganya keikat terus yang di hit boss tapi anak buahnya juga kena cuman damage-nya ini guys lebih besar buat yang di ikat pertama kalau misalkan yang keling itu cuman kebagi setengahnya doang kayaknya sih gitu oke sekarang kita coba pakai 2 cookie biar bisa kita lihat apakah cookie lain yang ngasih damage itu bakal kebagi juga atau cuman si almond cookie doang guys kita bakal lihat disini apakah ninja apakah skill dari si almond bakal ngefek buat cookie yang lain kita matiin dulu auto nya kita link oke wah kayaknya iya juga guys ini kita coba auto lagi guys oh enggak coba lagi kita coba lagi disini nah itu nge rantai terus wah kayaknya sih cuman ini doang guys cuman berlaku buat si almond cookie doang jadi enggak kebagi jadi kalau misalkan si almond cookie skill terus di hit sama si ini cookie yang lain itu itu enggak ngefek buat yang link nya yang ngefek cuman ini dia doang oke ini kita coba skill yang ini aja kita keluarin skillnya si almond cookie doang nah oh iya bener jadi yang nge hit cuman si almond cookie doang jadi untuk skillnya cuman berlaku buat dia jadi enggak bisa buat dipakai yang ini guys enggak ngefek buat skill dari cookie yang lain atau damage dari cookie yang lain oke jadi itu tadi untuk skillnya dari si almond cookie jadi menurut kalian apakah dia bakal OP di meta yang sekarang tapi satu yang ngebuat gue bingung guys dia ini kan support nah harusnya itu kalau misalkan dia support ada skillnya itu yang bisa berguna untuk cookie cookie yang lain tapi disini gue enggak lihat sama sekali dan gue heran damage link nya itu harusnya kalau misalkan dia support itu bisa juga ke link bagi cookie cookie yang lain contohnya aja nih misalkan si almond cookie nya itu lagi nge skill terus yang ngasih damage cookie yang lain dan itu damage nya bakal kebagi buat yang keikat nah itu bagus banget itu baru support tapi kalau misalkan damage link nya ini cuman buat diri dia sendiri terus gunanya dia support apa misalnya dia nge support dirinya sendiri kan lucu banget guys kayak contohnya aja kayak si pomegranate nah itu dia ngasih tambahan buff 20% attack itu buat semua cookie nah itu dia support terus ada lagi yang kayak semacam nge healing link buat temen-temennya nah itu dia support dan kalau misalkan si almond cookie yang gue lihat tadi damage link nya ini cuman ngaruh buat dia sendiri tapi mungkin bisa aja gue salah lihat dan kalau misalkan bener-bener dia support damage link nya ini harusnya bisa kebagi buat cookie yang lain guys jadi kalau misalkan dia lagi skill terus cookie yang lain ngasih damage itu juga bisa kebagi buat yang lain bukan dia sendiri doang yang ngasih damage jadi semoga gitu guys untuk skill nya dari almond cookie kalau misalkan bener-bener dia support tapi kita bisa lihat nanti kalau misalkan di top rank itu dia meta berarti untuk damage link nya ini bisa kebagi buat ini buat cookie yang lain tapi kalau misalkan dia gak kepake sama sekali berarti untuk damage link nya ini cuman dia sendiri yang bisa gunain jadi itu doang guys kesimpulannya disitu kita bisa lihat dia bakalan OP atau enggak kalau misalkan dia OP berarti damage link nya kebagi buat yang lain tapi kalau misalkan dia gak kepake sama sekali berarti damage link nya cuman buat diri dia sendiri dan segitu aja review almond cookie dari gue semoga kalian suka dari videonya gue awang thank you sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax